Halo netizen, ini adalah Hyundai Kereta Dynamic Black Edition. Nah, jadi untuk merayakan satu tahun pengiriman pertama dari Hyundai Kereta yang versi Indonesia yang telah dirakit di pabrik HMMI di Cikarang, Hyundai Motors Indonesia meluncurkan Hyundai Kereta Black Edition di acara IMS 2023 ini ya. Dan dia tuh berbasis dari varian trend ya. Jadi, varian kedua paling bawah dan ada beberapa peningkatan fitur juga dibandingin yang trend standar ya. Jadi, di acara IMS 2023 ini, si Kereta Dynamic Black Edition ini dijual dengan harga Rp350 juta, OTR Jakarta. Dan yang pasti kalau udah ada nama-nama Black Edition gitu ya, pasti serba hitam ya. Jadi, untuk di bagian grillnya yang khas Hyundai ini, dia juga lebih hitam dibandingin kereta yang biasa. Bahkan sampai logo HMiringnya ini juga dibikin black chrome ya, atau dark chrome dibandingin Hyundai Kereta yang standar. Contoh, itu kan ada kereta yang biasa tuh, yang tipe Prime, itu kan chrome gitu ya. Kalau yang Dynamic Black Edition ini lebih gelap dibandingin kereta biasa. Dan, hidden type DRL-nya juga sedikit lebih gelap ya, kurang lebih kayak kereta yang tipe Prime juga. Jadi, lebih di-smoke dan lebih nggak nongol kayak DRL gitu. Dan dibandingin yang kereta tipe trend standar, dia juga dapat LED headlamp ya. LED headlamp-nya reflektor, belum proyektor. Dan di bagian bawah juga ada lampu sein, polam. Di bagian bawah juga ada body kit yang keliatannya mirip seperti kereta Prime, cuman nggak ada list-list merah gitu ya. Lanjut ke bagian samping, velg-nya juga dibikin hitam full ya. Jadi, bukan two-tone kayak kereta yang biasa. Walaupun begitu, ukurannya tetap sama. 215, 60, R17. Rem depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping bodi mobil juga ada black landing khas SUV kekinian. Sampai di bagian bawah pintu juga. Handle pintu tapi tetap chrome ya, nggak dibikin dark chrome. Serta di bagian spion juga ada lampu sein LED. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian side blade-nya di sini, yang biasanya silver, ini juga dibuat. Jadi, hitam glossy ya. Begitu pula dengan roof rail-nya yang tadinya silver, sekarang jadi hitam doff. Lanjut ke bagian belakang. Dia nggak ada emblem khusus ya. Jadi, cuma emblem kereta aja di bagian belakang. Kemudian, kalau yang tipe trend, style, atau prime, itu kan ada emblem designation-nya sendiri di sebelah kanan bawah. Tapi di sini nggak ada. Untuk lampu juga, LED bar-nya jadi kayak tipe yang atas ya. Yang kayak tipe style atau tipe prime. Kalau tipe trend biasa kan lebih tipis. Dan lampu remnya, kalau yang di tipe trend itu bohlam, di sini jadi LED kayak di tipe prime. Ada lampu sein bohlam juga. Di bagian bumper juga ada lampu mundur yang masih bohlam. Sensor parkir tiga titik. Dan di belakang juga ada body kit. Kayak yang varian prime, tapi nggak ada list merahnya. Sebagai contoh, itu yang varian prime. Itu kan ada list merahnya ya. Kalau di sini nggak ada. Di bagian lampu pelatomber juga masih bohlam. Dan ada kamera mundur. Kaca, ada wiper. Ada divogger belakang. Ada spoiler dengan Heimov stop lamp. Dan ada antena sharpen juga. Untuk bagasinya, dia LED electric, tapi bukanya masih diangkat manual ya. Dan bagasi sih sama aja dibandingin kereta yang biasa. Di bagian bawah lantai bagasi juga ada band serap full size yang vela kaleng. Dan ada lampu bagasi juga. Tapi belum ada power outlet kayak yang di tipe atas. Untuk jok belakang bisa dilipat 60-40. Oke, kita tutup. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Kereta Dynamic Night Edition ini. Untuk mesin sih, ya sama aja ya. Dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated yang selama ini udah dipakai di Hyundai Kereta ya. Dia keluarga dari Hyundai Smart Stream Engine. Dan mesin ini juga dipakai di Kia Sonet serta Kia Kerens dan Hyundai Sargezer pastinya. Untuk pilihan transmisi, dia cuma otomatis IVT aja ya. Intelligent Variable Transmission. Dan tenaga mesinnya 115 PS dengan torsi 144 Nm. Dan ruang mesin juga cukup rapi sih ya. Ada engine cover. Dan walaupun begitu, sayangnya di bagian cup belum ada peredamnya. Oke. Kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Hyundai Kereta Dynamic Black Edition. Ya, untuk di bagian interior sih jujur nggak ada perubahan yang signifikan ya dibandingin yang kereta biasa. Nah, untuk joknya juga sudah dilapis kulit. Dan pengaturannya pun juga lengkap. Ada height adjuster, recline, dan sliding. Tapi belum ada airbag samping kayak yang varian atas. Oke. Kita masuk aja. Dan untuk setirnya juga masih sama. Cuma udah dilapis kulit. Bentuknya yang model 4 palang gitu. Pengaturannya juga lengkap. Tilt. Dan, eh, nggak bisa teleskopik ya. Kalau yang tipe ini. Mungkin karena dia belum dapat ini ya. Pedal shift. Biasanya kalau kereta itu ada yang paket. Dengan pedal shift. Sama teleskopik steering itu bisa nambah 1,5 juta. Untuk yang versi my own. Tapi untuk yang di Dynamic Black ini kayaknya nggak ditambahin sama Hyundai-nya. Tapi walaupun begitu, masih lengkap ya di bagian sini. Ini tombol audio steering switch lengkap. Ada kelakson dan airbag. Tapi di sebelah kanan nggak ada cruise control. Melainkan cuma ada tombol untuk MID. Di belakang setir juga nggak ada pedal shift tadi ya. Dan ada tuas lampu sudah otomatis. Lampu send. Ada triple close signal. Yang sebelah kiri ada tuas wiper. Dengan intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. S-mon cluster juga sama seperti kereta yang varian trend biasa ya. Masih jarum analog. Belum layar TFT kayak yang varian setelah ke atas. Di sebelah kiri ada takometer dan temperatur mesin. Di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Untuk MID-nya sendiri. Tadi ada tombol di bagian setir. Ada gear indicator. Temperatur dari luar. Odometer. Trip A, Trip B. Ada konstruksi BBM rata-rata. Terus ada sesuai jarak tumpu juga ya. Terus ada waktu berkendara dan kecepatan rata-rata. Trip B juga. Dan balik ke tampilan yang range sama yang average fuel consumption lagi ya. Dan kalau di tampilan ini kita tahan tombol trip, kita bisa ganti satuan konsumsi BBM-nya dari liter per 100 km menjadi km per liter. Atau ganti satuan AC-nya atau temperatur darah luarnya menjadi Celsius atau Fahrenheit. Dan itu juga nyambung ke AC. Ya, kurang lebih segitu aja sih untuk di bagian instrument. Di sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Ada engine start button dengan traction control. Ada kotak si kering. Untuk pedal masih model gantung. Ada footrest juga di sebelah kiri. Dan ada tuas untuk membuka kapasit. Untuk di bagian door trim depan. Dia plastik keras. Sampai ke tengah. Tapi untuk di bagian armrest dia empuk. Handle pintu silver. Dan ada tombol central lock. Tombol ngelipat spion dan ngatur kacanya. Untuk kacanya yang auto cuma di sisi pengemudi aja. Dan dia juga ada anti-jepit. Ada window lock juga. Ada speaker. Door pocket sama cup holder juga ada. Tapi dia belum. Ah, udah ada filter nih ternyata. Gw lupa ke yang varian dynamic black ini. Di bagian atas ada sun visor pengemudi dengan cermin dan card holder. Setiap tengah. Manual dimming. Dan ada blue link juga ya. Jadi udah ada tombol untuk roadside assistance. Dan ada tombol untuk SOS. Kalau misalnya kita ada keselakatan yang butuh ambulans atau polis. Tinggal pencet SOS aja. Ada lampu baca yang masih bohlam di sini. Atau yang ngikut pintu. Sun visor yang sebelah kiri juga sama. Ada cermin dan card holder. Tapi belum ada lampu. Lanjut ke tengah. Di bagian head unit. Ini juga sama seperti semua varian kereta lainnya. Dia sudah pakai head unit 8 inci. Yang touchscreen. Bisa nampilin keyblad bahkan. Radio. Media yang bisa diputar. Ada FM, AM, Bluetooth, USB, Android Auto, dan Apple CarPlay. Dan dia juga sudah wireless ya. Kalau nggak salah. Untuk yang varian Dynamic Black ini. Ada falling mode juga. Terus ada quiet mode. Blue link. Dan di kiri kanannya juga ada tombol fisikal. Kayak buat tuning note dan volume. Untuk kamera mundur juga ada tampilannya di head unit. Dengan adaptive guideline. Di bagian bawah ada tombol hazard. Yang berkedip kayak mobil Eropa. Untuk AC ini karena lagi unit display. Dia dimatiin ya. Asalnya dia tuh single zone. Automatic climate control. Dengan fan speed di kiri. Temperature di kanan. Ada sirvasi udara. Di fogger belakang. Arah AC. Di fogger depan. Dan off. Sama ada mode auto juga. Di bagian bawah juga ada. Power outlet 12V. Dan dua buah power outlet USB. Di bagian tengah sini juga ada. Wireless charger ya. Jadi sudah ada Qi wireless charger di tengah sini. Untuk transmisi seperti ini. Dia otomatis. IVT. Intelligent Variable Transmission. Dan ada mode support. Atau mode tipronic nya ya. Di bagian belakangnya ada cup holder. Dengan ambient light. Electronic parking brake. Dengan auto hold. Ada tempat penyimpanan. Terus di bagian console box juga. Ada tempat penyimpanan. Dan atasnya itu juga empuk. Di bagian glove box. Dia soft opening ya. Tapi nggak soft-soft banget. Ini malah ada browser kompetitor di sini. Dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke. Segitu aja untuk di bagian kabin depan dari. Hyundai Kereta Dynamic Black Edition. Sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke. Sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari. Hyundai Kereta Dynamic Black Edition ini. Untuk di belakang juga sama aja ya. Nggak ada perubahan gimana-gimana banget. Ini adalah posisi berendara gue. Tinggi gue 170 cm. Dan masih ada 5 jari di belakang sini. Ada seat back pocket di kanan dan kiri. Ada ventilasi AC di bagian belakang center console. Dan ada tempat penyimpanan untuk naruh handphone ya. Karena di sebelahnya juga ada USB port untuk pencarian. Di atas belum ada panoramic sunroof kayak yang tipe Prime. Dan ada lampu baca yang masih bohlam. Di kiri dan kanan juga ada grab handle. Tapi modelnya belum yang foldable ya. Untuk di bagian jok. Dia sudah dilapis kulit. Headrest adjustable ada 3. Dan seat beltnya semuanya 3 titik. Untuk di bagian tengah. Ada armrest dengan 2 buah cup holder. Dan ada isofix point juga di bagian cok kanan dan kiri. Untuk di bagian door trim belakang. Atasnya masih keras. Di tengahnya juga. Tapi untuk di bagian armrest dia empuk. Ada switchboard window di sini yang turunnya sampai habis. Full. Cuma belum auto aja. Handle pintu silver. Ada speaker di bagian bawahnya. Dan ada door pocket di bagian bawah atau cup holder ya. Oke. Segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Hyundai Kereta Dynamic Black Edition. Yuk kita tunggu aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari. Hyundai Kereta Dynamic Black Edition. Tahun 2023. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan nunggu.